Selamat datang untuk Profesor Nadir. Bang MK kami bersilakan ke depan, kemudian Gus Pahirun dari Pekanbaru silakan untuk di depan kita terhukur tangan untuk beliau-beliau ini yang sudah sedia hadir. Jadi setelah ini sambil nanti tanya jawab di belakang ya bu ya kalau ada yang boleh nanya nanti kita kasih waktunya. Nah sekarang ini kita dengarkan dulu pelasan dari beliau. Ini ada abang gue yang ganteng tapi agak sedikit genit gitu malah hari ini topinya lucu banget. Terima kasih. Kemudian juga satu lagi saya undang juga untuk perwakilan dari utusan dari Bapak Menpora, Bapak Imam silakan untuk naik ke panggung Bapak Imam. Saya tepuk tangan untuk beliau-beliau beropak. Bangko, Gus Pahirun. Jadi sekarang sudah mulai kita ke acara inti. Kita langsung dengarkan tolongan akidah, ulasan dari Profesor Nadir. Terima kasih kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'in. Allah umur dunia wabdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa dunia wabarakatuh. Saya berdoa dunia wabarakatuh. Bukan baru. Jadi jauh-jauh dari bukan baru, saya jauh-jauh dari Merbem ketemu di Jakarta Ail. Jadi konsep acara ini luar biasa. Tadi ada Mbak Nina itu bilang, Wah ini kok gila benar ngaji di bar. Masalahnya siapa yang ngaji? Kita tongrongan kalau kita ngaji. Nah, konsepnya adalah kita ingin bicara mengenai akidah dan kawan-kawannya. Itu dengan santai, dengan rileks. Tanpa harus dibarengi, ditakuti. Akan dibilang kafir. Kemudian pesan tiket dineraka. Diengap liberal, diengap siah, sesat dan seterusnya. Tadi pagi saya di santrian Raudotur Muhyiddin K. Luqman di Bogor. Bicara dengan para santri. Sekarang kemudian bicara di bar. Nanti kalau dipelihkan sama haters, banyak kebisannya. Tapi untung di depan meja saya nggak ada equal. Jadi kita aman lah. Oke. Jadi Islam yang kita pahami sebagai Islam yang Rahmatan Al-Alamin. Saat ini sekarang sedang dibombardir kanan-kiri. Baik dari pihak eksternal maupun internal. Kalau saya memahami bahwa Islam yang Rahmatan Al-Alamin itu adalah mengukurnya itu dengan melihat sejauh mana keislaman kita tidak menakutkan kanan-kiri. Kalau Rahmat itu kasih sayang, maka pendekatannya bahasanya adalah bahasa cinta. Tapi kalau kemudian keberadaan Islam, dimanapun apakah di Australia tempat saya bekerja, atau di tanah air tercinta ini, ataupun di Timur Tengah, kalau kemudian tetangga kita tidak merasa nyaman bertetangga dengan orang Islam, berarti ada something wrong. Kolega kerja kita tidak merasa nyaman kalau berakrab-akrab dengan orang Islam, berarti ada something wrong. Nah, saya punya tetangga di Australia, itu yang melihat isi saya pakai jilbab, kita sapa pun awal-awalnya tidak mau. Nengok. terus kata isi saya, wah ini pasti anti-Islam. Saya bilang, oh ya tidak boleh reaktif, tunggu dulu, tunggu. Itu bulan September, kita tunggu sampai Desember. Ya ternyata betul, September, Oktober, Oktober, nangok-nangok, bisa apa juga. Melengos. Kita salah pilih area ini. Ini area ini Islamfobia semua. Maka kemudian, bulan Desember, pas Natal, itu kan, lebarannya, itu ya, Natal, saya bilang sama isi saya, bikin kue. Saya antar nanti ke tetangga. Ini namanya, food diplomacy. Sudah pasang wajah senyum, dua bulan, tiga bulan, enggak enggak nyok dulu. Coba kita rubah strategi, kita kirim makanan, food diplomacy. Terus ditulis, saya tulis di situ. Merry Christmas. Pas saya kirim, kagetlah, berubah. Soalnya dia datang, balik, bawa buah. Terus mulai lah kita ngobrol. Jadi, kalau kemudian, kita yang dianggap, biangkerok, kita yang dianggap menakutkan, dan dia memahami Islam, hanya lewat media masa, lewat berita, lewat bom di sana, bom di sini, kita yang membuka diri. Dia kaget, bahwa ternyata, saya menjadi tetangga yang baik. Ini lebih powerful, ketimbang, saya ceramahin dia. Atau ketimbang, saya teriak-teriak, bahwa, Islam itu, Islam is the best, dan seterusnya. Tapi kemudian, ada persoalan. Apa boleh, memberikan, mengirim kue, ke tetangga yang sedang Natalan. Jangan-jangan akidah kita rusak. Apa boleh, di kue itu, saya bilang sama isteri saya, ditulis Merry Christmas. ucapan selamat Natal. Bukannya, para ulama banyak yang bilang, mencapai selamat Natal itu haram. Nah, akhirnya, menjadi persoalan, di mana sih, batas kita, menentukan, bahwa kita bisa berinteraksi, dengan orang lain, tanpa kemudian, akidah kita menjadi rusak. Persoalannya saat ini, banyak orang yang, memasukkan semua hal, dalam bab akidah. Jadi, semua urusan, itu masuknya bab akidah. Nyanyi, kayak tadi tuh. Nyanyi, itu masuknya bab akidah. Jadi, kalau kemudian nyanyi kayak begitu, ya kafir. Nanti apa lagi? Mau, merayakan ulang tahun. Itu berarti, menyerupai orang kafir, jadinya, kafir. Masuknya semua akidah. Nah, padahal, Islam itu, gak cuma akidah. Islam itu juga ada, bermuamalah. Buat saya, misalnya, berbaik pada tetangga, muslim atau non-muslim, itu masuk dalam, bab interaksi seksial. Bukan bab akidah. Ucapan, selamat natal, ucapan selamat hari raya waisat, dan selamat-selamat lainnya. Selamat ulang tahun, selamat pagi, ya selamat-selamat. Itu juga, masuk dalam bab interaksi sosial. Bukan bab akidah. berbuat baik pada tetangga, kolega, kayak tadi itu, ngirim kue, atau ngeraktir, ngajak kopi bareng, minum kopi bareng, itu semua juga masuk, bab interaksi sosial. Terus ditanya, dalilnya mana? Sekarang ini kan dikit-dikit, tanya dalilnya mana? Seakan-akan hidup itu semuanya harus pakai dalil. Ini tadi, Gus Heru ini pakai sarung, dalilnya apa ya? Nah, buat saya dalilnya sederhana. sewaktu, ada, Nabi Muhammad sedang duduk-duduk, bersama, para sahabat yang lain, tiba-tiba, berjalanlah iringan jenazah. Nabi Muhammad langsung berdiri menghormati. Ini di hadis Bukhari, ini di hadis Sohe. Kemudian, sahabat ada yang memberitahu, Nabi, itu iringan jenazah Yahudi. Apa kata Nabi? Tapi kan dia manusia juga. Jadi, apa salahnya kemudian, kita berdiri menghormati, iringan jenazah Yahudi. Ini gak ngomongin konspirasi Yahudi ini ya. Kita ini kan sensi, udah ngomongin Yahudi itu udah. Sisi kemanusiaan ini, yang sekarang hilang. Karena semuanya kemudian diatur dengan bak-akir. Bisakah kita kemudian memandang orang lain, pertama-tama, dan terutama adalah sebagai manusia. Sebagaimana tadi mencetakkan oleh Nabi Muhammad. Maka kemudian kita akan bisa berinteraksi sosial dengan baik. Apa kita meragukan akidah Nabi Muhammad? Oh, beliau yang membawa Islam kok gitu, masa kita lagi meragukan gitu kan. Jadi, bagaimana kita memanusiakan manusia? Bagaimana kita kemudian memandang orang lain pertama sebagai manusia? Nah, ini yang sekarang menjadi hilang ketika kemudian warna-warni akidah menjadi pertimbangan utama dalam kita berinteraksi sosial. Islam gak cuma akidah, Islam juga ada bicara akhlaq. Kalau dulu di madrasa, saya agak bus Mkaryara, itu diajarkan akidah akhlaq. Jadi, gak cuma akidah. Jadi, sebetulnya para kiai dan para guru-guru kita itu luar biasa, sudah ngerti. Jadi, digabung itu, belajar akidah dan akhlaq. Nah, dengan kata lain, ada pemahaman yang hablu minah wah pada hablu minah nas. Sekarang ini yang terjadi, seolah-olah kalau hablu minah wahnya kenceng, hablu minah nasnya kecoba loh. Ya, kayak tetangga saya tadi itu, gak mau senyum, curiga, curigesen. Kalau orang senyum itu malah curiga. Ini maksudnya apa? Janya nungutan. Kok tiba-tiba baik sih? Nah, ini kita bertanya, ada apa dengan kemanusiaan kita? Bisakah kemudian kita, akidah itu adalah kita pegang, kita pegang kuku, kita gigit dengan gigi gerahan kita? Tentu ini bukan buat yang ombong. Pak Joko di belakang ya. Ini gak ngomongin Pak Joko, senyum nanti. Nah, bisakah kita gigit akidah itu dengan kuat untuk diri kita, tapi kemudian ketika kita menghadapi manusia, kita mendepankan interaksi sosial dengan ahlak. Bukankah Nabi diutus untuk menyempurkan ahlak yang mulia? Bukankah Nabi diutus untuk menebar islamnya rahmatan di dalam dia? Saya kira itu pengantar dari saya, ini biar seru, ini moderatornya memang udah kabur ini. Jadi, kita dialog. Karena kalau cerama, lihat lagi. Kalau cerama, kalau menurut saya beda soalnya. Kira-kira gimana ini? Gus mengamar. Hah? Kenapa? Oh, rupanya Gus Heruli yang ngerahin moderatornya. Oke, bilang-bilang dari tadi. Jadi, gak mau jadi membahas? Jadi, malah mengarahkan aja? Oke, oke, kalau gitu. Ya, ini ada pembicaraan lain, nanti biar kita dialogkan. Ya, biar nanti honornya kita share. Masih, masih. Oke, luar biasa pemaparan dari Gus Nadir. Tentunya ini sebagai bahan kita sebagai umat Islam, bagaimana mempertimbangkan, menyebarkan Islam yang rahmah, agar haplum minallah kita tidak rusak, atau tidak merusak haplum minan nas kita. Itu yang paling penting. Selanjutnya, itu dipenuhinya. Tapi tidak mungkin karena beliau badannya cuma satu, ya, ini dibagi-bagi oleh para startnya, satu jantinya saya mendagak juga. Tapi saya senang sekali berada di depan Gus. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sebetulnya pengen sembuh diselesaiannya, Gus. Yang agak telap-telap menikmati saat siar ini. Tadi saya sebelum kesini, agak belum pernah kenal dengan Gus Nadir. Makasih, saya berhasil di depan Gus. Semoga nih, Gus ini asik banget nih kayaknya. Di pusat-pusatnya. Nah, dari situ saya mengelir sebuah kesimpulan, ini juga mungkin saya manfaatkan dari kita-kita, pemerintah terutama, maka perlulah menonjur-menonjurkan, mementing-mentingkan hal-hal yang bisa mempererat kohesivitas sosial. Bisa mempererat bagaimana sejaring, unsur-unsur kelemen bangsa, pemuda, semuanya bisa menjadi adem dan sebagainya. Jadi saya sangat, sangat sepatut sekali dengan Gus Nadir bahwa cilakanya itu di sebagian besar kita, untuk memasukkan segala putusan ke babnya Bapak Idah, semuanya. Sudi agak. Saya juga tidak setuju itu, Gus. Saya setujunya harus dipilah-pilah ini Bapak Idah. Nah, jika demikian, maka insya Allah, Kementerian Pulauan Bangka, sangat inline banget dengan tontonan Pak Idah seperti ini. Maka mungkin pola-pola seperti ini, akan kita coba bawa untuk mendapatkan informasi yang adem. rahmatan alami, luas wawasannya dalam ilmu dan sebagainya, sehingga digoncang dengan beberapa isu tetap stabil, khususnya kalangan muda. Mohon izin, berarti Gus Nadir, suatu ketika nanti harus kita bawa ke acara pemuda, Gus. Untuk nge-recoctin, atau memprovokasi yang baik, pemuda, supaya mantap dan jos. Sementara gitu, barang-barang, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Membora. Tentunya Membora sangat apresiatif kepada tongki kita ini, Tongkrongan Akidah. Jadi judulnya tongki itu Tongkrongan Akidah. Jadi kita membahas sesuatu yang berat-berat, tapi dengan cara yang sangat-sangat ringan sekali. Dan tentunya ini Pak, Pak Debuti, Tonggi ini mungkin kita akan proyeksikan, ini adalah merupakan kegiatan rutin, dan tentunya nanti, ya, dalam kuantitas, sekarang bisa seratus, mungkin kedepannya bisa menjadi ribuan, bahkan jutaan orang, yang memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Allah berfirman kepada kita menginginkan suatu tempat yang lebih baik, yang lebih damai, tentunya dalam tongki inilah yang akan kita wujudkan, bagaimana pemikiran kita, hati kita, dan implementasi perbuatan kita sehari-hari, kita curahkan untuk membuat Indonesia. Semuanya saja yang saya hormati, terus akhirnya kita ketemu, dulu kita sama-sama, dia kakak kelas saya di IIN, sekarang mungkin ya, dalam pergumulan itu sebenarnya, menariknya adalah, yang awalnya kumpulnya sama orang, sesama muslim, sesama islam, terus akhirnya saya harus ketemu yang malah kebalikannya, seberkumpul, dan yang belum minal tohnya, asik-asik saja, tapi sebelah sini, ada yang kemudian, agak rewel, jadi dikit-dikit kemudian, apa-apa dibawa ke akidah, padahal ya, ini saja yang perlu diluruskan, pada akhirnya, tongki ini menjadi menarik buat saya, karena saya juga menjadi kayak, menampak tilas yang dahulu, ini kayak meriwain lagi, apa-apa yang sudah saya pelajari dulu, di pesantren, jadinya gitu, ngaji kitab kuning, dan sebagainya, kemarin mengajinya Jakarta, Anggara MacFer, itu sih, sekolah kehidupan beneran, sampai hari ini sih, masih mengkaji yang itu, ngajinya, ngajinya dalam hati, karena forum-forum ini jarang, kalau forum-forumnya, ya, setidaknya sih, Jumatan kan masih ada hot cake, kan gitu ya, itu saya anggap sebagai pengajian buat saya, paling kipis ini pengantarnya ya, lebih enak diskusi lagi, mungkin next timenya, mungkin lebih enak akan ditemain kali ya, ya tidak, malah itu dulu gitu, bisa tidak, kita menjadi seorang muslim yang baik, tapi juga menjadi, warga negara yang baik, dan manusia mudah, bahwa kemudian, dunia ini rusak, ya, ada sebagian, ya, ini rusak, dan sebagian itu, kontribusi kita, ini rusak, terus kemudian, bahwa ada pengurus agama, agama manapun ya, yang juga kemudian tingkah laku, yang tidak mencerminkan agama, dia ada, tidak cuma di Islam, kita bisa membedakan, yang mana, yang mana, substancja, Terima kasih.